Kerajaan bisnis judi online yang dibangun oleh Apin BK alias Joni di Medan telah runtuh di tangan Kapolda Sumut, Irjenpol, RZ Panca Putra, Siman Juntak. Lokasi-lokasi judi online milik Apin BK seperti di Jalan Pasar 7 Marelan serta warung warna-warni di Komplek Cemara Asri berhasil ditutup. Sang Kapolda yang memimpin langsung operasi penggerbekan dan penangkapan itu. Misalnya di lokasi judi online warung warna-warni Komplek Cemara Asri, polisi berhasil mengamankan 15 orang dengan peran sebagai operator serta leader operator juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim Ditkrimsus Polda Sumut, omset per hari dari bisnis judi online di warung warna-warni itu saja yang juga milik Apin BK mencapai miliaran rupiah. Penggerbekan yang dilakukan Polda Sumut memaksa Apin BK selaku pemilik usaha judi online harus kabur melarikan diri ke Singapura. Namun begitu Kapolda Sumut, Irjenpol Panca Putra Siman Juntak tetap melakukan pengejaran terhadap bos judi kelas atas dengan mengeluarkan status DPU. Hingga akhirnya kemudian Apin BK berhasil ditangkap. Dengan berkoordinasi bersama Divisi Hub Internasional Mabes Polri, Kapolda Sumut mengajukan Red Notice agar bisa melakukan penangkapan terhadap Apin BK di luar negeri. Kerja keras yang dilakukan lebih kurang selama dua bulan, akhirnya Polda Sumut bersama Mabes Polri berhasil mengamankan Apin BK setelah menyerahkan diri di Malaysia pada Jumat 14 Oktober 2022 lalu. Walaupun Apin BK sudah ditangkap, namun Sang Jenderal tidak putus melakukan penyelidikan. Irjen Panca terus mendalami kasus judi online milik Apin BK di mana telah menyita sejumlah aset yang hartanya mencapai 158 miliar. Harta-harta itu menurut Sang Jenderal berasal dari tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan bisnis judi online. Pada Rabu kemarin, Pol Da Sumut mengumumkan bahwa berkas-berkas Apin BK sudah selesai dan siap untuk segera disidangkan. Pada ekspos kasus itu kemarin, ternyata si Apin BK masih saja sempat ingin mengelabui Sang Jenderal. Bos judi online Apin BK alias Johnny ini mencoba mengelabui Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Siman Juntak terkait pelariannya ke Singapura. Apin BK menyebut dia kabur sendiri pada 9 Agustus 2022. Sementara temuan polisi Apin BK kabur bersama istrinya dengan duduk di kursi kelas bisnis. Bos gimana masih ngeles lagi? Ucap Irjen Pol Panca ke Apin BK. Tapi istri ikut tanya Kapolda Sumut ke Apin. Ketika ditanya, Apin berdalih pergi sendirian pada 19 Agustus itu. Enggak pak, saya enggak tahu pak. Jawab Apin. Panca kemudian menjelaskan hasil penyelidikan ke Apin kalau iya ke Singapura menaiki pesawat bisnis dan duduk di depan. Sementara itu istrinya duduk di bangku belakang. Enggak tahu satu pesawat wong kursinya bapak di depan bagaimana masih mau ngeles lagi? Gitu, Hardik Panca ke Apin. Disinilah baru Apin BK alias Joni mengaku kalau ia kabur ke Singapura bersama istrinya. Iya pak. Gitu, Hardik Panca ke Apin.